Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di segmen Teman Tidur Nah segmen Teman Tidur kali ini kita akan bahas kisah sahabat nabi yang terbaru Suhaib bin Sinan bagian pertama Pedagang yang selalu beruntung Kita jumpa di podcast Curhatan Mahijabar Orang ini dilahirkan dalam lingkungan yang penuh kesenangan dan kemewahan Bapaknya menjadi hakim dan wali kota Ubu Allah Yang diangkat oleh Kisra atau Maharaja Persia Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak Jauh sebelum datangnya agama Islam Istananya terletak di pinggir sungai Efrat Ke arah hilir Jazirah dan Mosul Suhaib bin Sinan hidup dalam keadaan senang dan bahagia Tapi suatu hari negeri yang ia tempati diserang oleh orang-orang remau Pasukan itu menyerbu dia dan menawan sejumlah penduduk Termasuk di dalamnya ada Suhaib bin Sinan Ia diperjual belikan oleh sodagar-sodagar budak belian Budak belian disini maksudnya budak yang diperjual belikan Ia pun berkelana sampai akhirnya ke kota Mekah Nah karena tadi dia menjadi budak belian Budak yang diperjual belikan Maka ia menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di negara Romawi Hingga akhirnya ucapan dan dialeknya seperti orang-orang Romawi Majikannya tertarik dengan kecerdasannya, kerajinannya, dan kejujurannya Sehingga Suhaib bin Sinan dibebaskan dan dimerdekakan Kemudian ia diberikan kesempatan untuk berdagang bareng bersama majikannya Nah pada suatu hari ada sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabatnya Suhaib bin Sinan Yaitu Amr bin Yasir Ia menceritakan sebuah peristiwa seperti ini Amr bin Yasir berkata Saya pertama kali bertemu Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Arkom Yaitu ketika Rasulullah SAW berada di dalam rumah Arkom Mau kemana kamu? Tanya Saya ke Suhaib Kamu mau kemana? Jawab Suhaib Saya mau bertemu dengan Muhammad untuk mendengarkan ucapannya Kata saya Kata saya disini Amr bin Yasir ya Saya juga mau bertemu dengannya Kata Suhaib bin Sinan Demikianlah kami bersama-sama masuk ke dalam Dan Rasulullah menjelaskan tentang akidah agama Islam kepada kami semua Setelah kami merasapi apa yang disampaikannya Kami pun menjadi pemeluk agama Islam Kami tinggal di sana di rumah Arkom sampai sore hari Lalu kami keluar sorenya secara sembunyi-sembunyi Meninggalkan Rasulullah Ini catatan ya Pada saat kejadian ini Pada saat peristiwa ini Da'wahnya Rasulullah masih da'wah Syir atau da'wah sembunyi-sembunyi Jadi memang belum diumumkan secara terang-terangan Walaupun sudah ada orang yang mengetahuinya Nah Suhaib ini adalah anak pendatang Atau bisa dikatakan anak perantauan Sedangkan kawannya yang tadi yang dia bertemu Amr bin Yasir adalah orang yang miskin Nah perantau dan orang miskin Mereka sama-sama mau mengambil resiko Mereka sama-sama mau bersedia menemui Rasul di rumah Arkom Karena kita tahu ya saat itu Muhammad dimusuhi oleh para pembesar kafir Quraish Jadi datang ke rumah Arkom merupakan suatu resiko Kenapa bisa seperti itu? Nah itulah panggilan keimanan, kepercayaan Itulah pengaruh dari kepribadian Rasulullah SAW yang telah mengisi hati orang-orang baik dengan hidayah dan kasih sayang Itulah kekuatan pesona yang memukau akal dan pikiran Itulah rahmat Allah SWT yang dilimpahkannya kepada siapapun yang dia kehendaki Serta petunjuk Allah SWT kepada orang-orang yang berserah diri Kemudian akhirnya Suhaib bergabung bersama orang-orang beriman Suhaib pernah berkata seperti ini Tidak ada satupun penjuangan penuh senjata yang diterjuni oleh Rasulullah Kecuali pastilah aku ikut dalamnya Dan tidak ada satu baikat yang dijalaninya Kecuali tentulah aku menghadirinya Dan tidak ada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya Kecuali aku, Suhaib disana ya Termasuk anggota rombongan di dalamnya Dan tidak pernah beliau bertempur Baik di masa awal ataupun di masa akhirnya Kecuali aku berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin Di hadapan mereka Pasti aku paling menyerbu paling detang Demikian pula kalau ada yang dicemaskan di belakang mereka Pasti aku akan segera mundur ke belakang Serta aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah SAW Berada dalam jangkauan musuh Sampai ia menunggu Allah SWT Itulah gambaran keimanan Suhaib bin Sinan Dan kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW Sungguh ketika Suhaib bin Sinan menerima cahaya Islam Dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah Mulai saat itu hubungannya dengan dirinya sendiri Dengan sesama manusia Berubah menjadi corak yang baru Ia berubah menjadi orang yang keras, rajin, dan zuhud Zuhud disini maksudnya orang-orang yang lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia Dalam hidupnya Ia selalu menghadapi bahaya dan risiko dengan keberanian yang luar biasa Ia tidak mau mundur dari segala pertempuran Atau mengucilkan diri dari segala bahaya Hari-hari mulia perjuangannya itu diawali saat ia hijrah ke Madinah Nah ketika ia hijrah dari Mekah ke Madinah Ia meninggalkan seluruh emak, perak, serta harta kekayaan yang ia peroleh Dari hasil perdagangannya bertahun-tahun di Mekah Semua kekayaan yang ia miliki ia lepaskan begitu saja tanpa berpikir panjang Nah ada cerita menarik Ketika Rasulullah hendak hijrah dari Mekah ke Madinah Suhaib bin Sinan mengetahuinya Ia berencana menjadi orang ketiga yang ikut dalam hijrah tersebut Jadi ada Rasulullah, Abu Bakar, dan Suhaib bin Sinan ingin menjadi orang ketiganya Tetapi orang Qurayh setelah mengatur persiapan di malam harinya Untuk menjaga kepindahan Rasulullah Nah Suhaib terjebak di dalam salah satu perangkat mereka Sampai akhirnya ia terhalang untuk hijrah sementara waktu Suhaib berusaha menolak tuduhan Qurais Suhaib berusaha mengelak dari Qurais Sampai akhirnya mereka lengah Lalu Suhaib naik ke punggung ontaknya Ia berusaha pergi dengan cepat Namun Qurais mengirim pemburu untuk menyusul Suhaib bin Sinan Dan ia hampir tertangkap Kemudian Suhaib berkata Hai orang-orang Qurais Kalian sama-sama sudah tahu Bahwa saya ahli pemanah yang mahir Demi Allah kalian takkan berhasil mendekatiku Sebelum saya melepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini Demi Allah kalian takkan berhasil mendekatiku Setelah saya melepaskan semua anak panah yang ada dalam kantong ini Setelah itu saya akan menggunakan pedang untuk menebas kalian Sampai semua senjata di tanganku habis Nah majulah kesini kalau kalian berani Tetapi kalau kalian setuju Saya akan menunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku Asalkan kalian mau melepaskanku Hmm orang-orang Qurais itu tertarik dengan tawaran terakhir Mereka setuju untuk menerima harta Suhaib sebagai imbalan atas dirinya Mereka berkata Memang sih dulu waktu kamu datang ke wilayah kami Maksudnya ke Mekah ya Kamu adalah orang yang miskin Karena saat itu kan Suhaib Bin Sinan masih menjadi budak ya Eh budak yang baru diberdekakan Sekarang hartamu menjadi banyak Di tengah-tengah kami sampai melimpah banyaknya Lalu akan kami bawa semua harta kekayaanmu itu Suhaib menunjukkan dimana tempat yang mensembunyikan hartanya Hingga akhirnya mereka Qurais membiarkan Suhaib pergi Lalu orang-orang Qurais itu kembali ke rukah Orang-orang Qurais itu percaya dengan kata-kata Suhaib tanpa ragu dan tanpa waspada Karena kenyataannya Suhaib di pikiran mereka adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya Kemudian Suhaib melanjutkan perjalanannya seorang diri Dengan rasa yang bahagia Jadi kehilangan harta itu belum tentu sedih ya Bisa bahagia Nah Suhaib perjalanan sampai akhirnya ia bertemu dengan Rasulullah di Kuba Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat Ketika itu tidak diduga Suhaib datang dengan mengucapkan salam Rasulullah melihatnya sambil berkata dengan gembira Beruntunglah pedaganganmu wahai Abu Yahya Jadi Abu Yahya ini nama lain dari Suhaib bin Sinan ya Beruntunglah pedaganganmu wahai Abu Yahya Nah ketika itu juga turunlah ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 Yang artinya Dan diantara manusia ada yang bersedia menebus dirinya Demi mengharapkan keridoan Allah Dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hamban Suhaib bin Sinan telah menebus dirinya dengan harta kekayaannya yang ia kumpulkan Dan sejak muda sedikitpun ia tidak merasa rugi Apalah arti emas, perak, dan kekayaan yang ada di dunia ini Asalkan imannya tidak terganggu Itulah kisah Suhaib bin Sinan bagian pertama Perdagang yang selalu beruntung Jadi beruntung disini bukan hanya dia mudah mendapatkan keuntungan dari perdagangan Tapi yang mampu memilih perdagangan yang lebih menguntungkan nanti di akhirat Ya nanti kita lanjut lagi ya Kisah Suhaib bin Sinan bagian kedua di pertemuan berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton